Buah durian menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Buah hutan musiman yang memiliki rasa gurih dan manis ini mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di masa pandemi. Masyarakat di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, melakukan panen buah durian pada 15 Mei 2021. Siapa sangka buah tropis yang tumbuh di sebagian besar wilayah hutan di Asia Tenggara ini mampu menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat di masa pandemi karena memiliki nilai jual yang fantastis dan bervariasi. Buah dengan nama latin Duryo Zipetinus ini memiliki kulit keras, berlekuk tajam menyerupai duri ini bisa dipanen dua kali dalam sehari, yakni pada pagi menjelang matahari terikmenang. Untuk satu kali penjualan perharinya para petani durian di Desa Punggur Kecil bisa mengantongi hingga 1,2 juta rupiah. Toko masyarakat Desa Punggur Kecil didi menuturkan, seluruh hasil panen buah durian di Desa Punggur Kecil biasanya langsung dijual kepada agen atau pengepul di desanya dengan harga bervariasi mulai dari 10 ribu hingga 25 ribu rupiah per buahnya. Dalam satu hari biasanya seorang petani bisa menjual 50 buah durian. Di tempat kita ini ada pengepul atau pengumpul barang, jadi dari kebun-kebun sikit-sikit-sikit ini dikumpulkan agen yang ngambil, terus dari agen dia bawa ke kota jualnya. Khusus panen ini taksiran kalau belasan juta, insya Allah mungkin ada. Di sini kita mengharap hasil buah-buahan, kita nggak bisa lari ke kota, jadi sangat membantu lah buah-buah macam ini di kampung gitu di sini. Untuk khususnya pandemi lah sekarang. Dedi menambahkan Desa Punggur Kecil merupakan salah satu daerah penghasil durian unggul di Indonesia. Selain tekstur dagingnya lunak, buah durian punggur memiliki rasa gurih dan manis yang keras, bahkan ada yang tanpa biji. Masyarakat berharap kedepannya Desa Punggur Kecil bisa menjadi kawasan agrowisata, karena hasil sumber daya alam, khususnya buah-buahan, sangat berlimpah. Selain duri juga ada pisang dan langsat punggur yang namanya sudah melegenda. Terima kasih telah menonton!